Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial Untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Jelang Arsenal vs Leicester City 13 Agustus 2022 Arsenal akan menjemput Leicester City di pekan kedua Premier League 2022-2023 Sabtu malam waktu Indonesia Barat Berikut prediksi Arsenal vs Leicester City yang akan digelar di Emirates Stadium The Gunners mengawali musim ini dengan baik setelah menundukkan Crystal Palace di pekan pertama Tentu saja ini menjadi modal bagi skuad besutan Mikkel Arteta guna menghadapi Leicester City Tentu saja Leicester bukan lawan muda Skuad besutan Brendan Rodgers ini merupakan salah satu tim kuda hitam yang kerap merepotkan tim-tim The Big Six Namun Arsenal sendiri tengah berada di atas angin usai mendatangkan sederit pemain Anyar Guna menghadapi Leicester, manajer Mikkel Arteta tampaknya siap memainkan formasi 4-2-3-1 Striker Anyarnya Gabriel Jesus kemungkinan siap diturunkan untuk mengisi lini depannya Sementara Leicester City mengawali musim ini dengan hasil imbang 2-2 melawan Brentford Tentu saja hal itu membuat The Fox mencoba mencuri 3 poin di laga tandangnya ini Namun bukan perkara mudah bagi Leicester mengalahkan Arsenal Jika berbicara head-to-head antara Arsenal vs Leicester City Maka The Gunners lah yang mendominasi Dalam 20 pertemuan kedua tim, Arsenal mampu menang 12 kali Kalah 4 kali dan imbang 4 kali Pada pertemuan terakhir, The Gunners menang 2-0 atas Leicester di Emirates Stadium Wahai Mikkel Arteta, Arsenal 4 besar atau dipecat? Mantan back Arsenal, William Gulles telah memperingatkan Mikkel Arteta Bahwa ia bisa dipecat jika tidak membawa timnya finish 4 besar di Liga Premier Inggris Arteta memasuki musim penuh ketiganya sebagai manajer Dan sejauh ini gagal membawa pasukannya lolos ke Liga Champions Dalam wawancara dengan Genting Casino Gulles memperkirakan bahwa pekerjaan Arteta akan terancam jika Arsenal gagal mengamankan posisi 4 besar Tentu saja ia akan mendapat masalah Arteta diminta untuk membawa tim masuk 4 besar dan ia tidak melakukannya musim lalu, katanya Jika Arsenal tidak bermain di Liga Champions musim depan, itu akan menyebabkan banyak drama Mereka harus menjalani musim yang hebat Mungkin memenangkan Liga Premier, tapi yang pasti harus lolos ke Liga Champions Mereka baru saja membeli beberapa pemain baru Sekarang tergantung pada Arteta dan para pemain Akan menjadi masalah besar bagi mereka semua jika mereka tidak melakukan tugas untuk lolos ke Liga Champions Tutup galas The Gunners terakhir menghiasi kompetisi kelepapan atas Eropa pada musim 2016-2017 Arsenal menghadapi Bayern Munich di babak 16 besar dan akhirnya tersingkir memalukan Kekalahan 5-1 di Allianz Arena pada leg pertama memastikan Bayern lolos ke perempat final Dan makin mulus telah menang dengan skor yang sama di Emirates Stadium Gabung Juventus, back Arsenal Gabriel, saya tersanjung Back Arsenal, Gabriel Magelhes mengapresiasi kabar ketertarikan klub raksasa Serie A Italia Juventus terhadapnya Performa Gabriel pun telah menarik perhatian Barcelona yang ingin memperkuat lini defensif mereka musim panas ini Tapi back itu menekankan komitmennya bersama Arsenal Selalu menyenangkan mendapatkan pengakuan seperti tersebut Tetapi saya benar-benar fokus pada Arsenal Ucap Gabriel kepada Sky Sport Kamis Saya sangat senang disini Saya memiliki hubungan yang baik dengan rekan satu tim dan saya berkomitmen penuh untuk proyek ini Tutur pemain berusia 24 tahun itu Saya yakin bahwa dengan proyek yang kami miliki, kami dapat mencapai banyak hal Pungkasnya Gabriel didatangkan Arsenal dari Lille pada musim panas 2020 senilai 20 juta euro Butuh waktu bagi back asal Brazil itu untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di Inggris Meski sempat terkendala bahasa, pada tahun pertamanya ia mampu tampil luar biasa musim lalu Pada laga pembuka musim 2022-2023 Gabriel yang berduet dengan William Saliba Membantu Arsenal mengalahkan Crystal Palace 2-0 di Selhurst Park akhir pekan lalu Saliba sudah matang jadi pilar di jantung pertahanan Arsenal William Saliba dianggap kini sudah matang untuk menjadi pilar di jantung pertahanan Arsenal Peminjamannya ke beberapa klub berpuah manis untuk Arsenal Saliba mulai mendapat kepercayaan untuk mengisi jantung bertahan Arsenal Back asal Perancis sebelumnya banyak dipinjamkan ke klub lain Sejak didatangkan The Gunners dari St. Etienne pada 2019 Saliba menjawab kepercayaan tersebut dengan tampil api Kala Arsenal mengalahkan Crystal Palace pada laga pekan pembuka Liga Inggris 2022-2023 Dikutip dari Huskorn, Saliba mencatatkan 1 tackle dan 7 sapuan di laga ini Laga kontra Palace juga merupakan debut Saliba di pertandingan resmi untuk Arsenal Penampilan menjanjikan Saliba mendapat pujian dari legenda Arsenal, Lee Dixon Dixon menilai keputusan Arsenal meminjamkan Saliba kini berbuah manis Hal ini sekaligus menjawab kritik dari beberapa pihak bahwa Saliba keputusan meminjamkan Saliba adalah hal yang keliru Dixon menegaskan Saliba kini sudah benar-benar matang untuk menjadi pilar di lini belakang Arsenal Dia tampil sangat baik, Saliba 21 tahun dia telah pergi dan semua orang sekarang mengatakan Dimana dia? Dia telah mempelajari keahliannya dan melakukan hal yang benar Ujar Dixon dikutip dari Football London Chelsea meminjamkan 50 pemain setahun dan tidak ada yang mengatakan apa-apa Kami mengirim satu dan seolah-olah kami tidak tahu apa yang kami lakukan Dan kami seharusnya mendapatkannya kembali lebih awal Kembalilah kepada saya dalam 37 pertandingan Dan kami akan memberi anda penilaian tentang bagaimana kinerja Saliba Tambahnya Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy The Gunners Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax